Jajah Israel kecil, wilayahnya gak besar, jumlahnya sedikit sekian juta saja Dan di sekelilingnya negara-negara Arab, di sekelilingnya ada Mesir, ada Libanon, ada Suria, ada Yordan, ada Saudi Arabia Nukaran negara Arab, banyak jumlahnya Andai kata mereka bersatu saudara, mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Yadullah ma'al jamaah, kalau negara-negara Islam bersatu Ditambah Turki, ditambah Indonesia, ditambah Malaysia, ditambah Pakistan, ditambah negara lain Sekejap itu Israel kalah, saudara, betul Kalau sudah kita bersatu, Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan datang dibalik persatuan Gak ada urusan, kalau sudah bersatu, mau Inggris, mau Amerika, mau Perancis, mau planet Mars sekalipun Kalau kita sudah bersatu, mereka punya nuklir, kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa Yang maha memberikan kemenangan, saudara Allahu Akbar Saya sebetulnya gak mau ngajarin orang Aceh soal jihad Ngajarin orang Aceh soal jihad, seperti ngajarin ikan berenang, saudara Orang Aceh pengalaman jihad, saudara, betul? Betul? Negara-negara wilayah-wilayah lain, pernah ditaklukkan oleh Belanda Satu-satunya wilayah di Indonesia, yang tidak pernah berhasil ditaklukkan Belanda Adalah Aceh, yang tidak pernah mau tunduk lawan kafir, saudara Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Hidup Aceh Hidup Aceh Hidup Serambi Mekah Hidup Serambi Mekah Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen Wabihi Nasta'een Ala Umuri Dunya Wa Deen Allahumma Fasalli Wasallim Wabarik Wa Karim Wa Majjid Wa Arzim Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Shafi'ina Wa Nuri Kulubina Muhammad Wa Nuri Kulubina Muhammad Wa Nuri Kulubina Muhammad Al-Fatih Lima Aghliqa Wal Khatimi Lima Sabak Nاصr الحق بالحق Wal Hadi ila siratil mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa middarihi al-azim yafattahu ya'alim amma ba'ad Para alim ulama, para habaib, para tiai, para sesepuh, para tengku, para tokoh masyaratat Wa bil khusus Kepada segenap keluarga besar sahibul hawl al-merhum wal-maghfurlah Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman al-Attas Khususnya sahibul bayt Al-Habib Ahmad bin Abdullah al-Attas dan saudara-saudaranya Babil khusus pimpinan majlis az-zabidi Al-Habib Haikal bin Ahmad al-Attas dan semua para habaib Para tengku, para tuan guru yang banyak hadir, orang-orang tua kami Tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita Allah panjangkan nomornya Allah sehatkan badannya Semua yang hadir di lapangkan rezekinya Diberkahi kehidupannya Amin Ya Rabbal Dan salam penghormatan yang paling istimewa Saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat Muslimin, muslimat Mu'minin, mu'minat Yang hadir pada malam hari ini Semua angkat tangan kita minta sama Allah Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini Kecuali semua dosa kita diambun, ya Allah Yang sakit, Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya Semua yang hadir di lapangkan rezekinya Diberkahi kehidupannya Amin Takbir 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 Salwa ala nabi Saudara Intisari dari perayaan maulid nabi 40 malam yang kita rayakan Adalah ta'zim lihabibina muhammad Enggak lain dan gak bukan Saudara Untuk mengagungkan baginda nabi besar muhammad Dan termasuk Dan termasuk bentuk mengagungkan nabi Adalah mengagungkan segala hal yang diagungkan oleh baginda nabi besar muhammad Ada banyak hal saudara Yang diagungkan oleh rasulullah Di antaranya Yang nabi katakan dalam hadithnya yang sahih Kata rasulullah Kata nabi tidaklah dilakukan perjalanan secara khusus dan serius Kecuali menuju tiga masjid Artinya nabi Merintahkan kita bagaimana caranya supaya sampai ketiga masjid ini Saking dimuliakannya oleh nabi Apa tiga masjid tersebut Yang pertama Almasjid al-haram Yang ada di kota suci Makkah al-mukarramah Mudah-mudahan semua yang mengaminkan Bisa haji, bisa umrah InsyaAllah Amin ya rabbal Yang kedua Saudara Adalah almasjid al-nabawi Yang berada di kota suci Al-Madinah al-munawwara Mudah-mudahan semua yang mengaminkan disini Bisa siarah Rasulullah Yang ketiga Saudara Adalah almasjid al-akso Yang berada di kota suci Al-Quds Atau yang dikena dengan Yerusalem Oleh sebagian masyarakat dunia Yang berada di negara Palestina InsyaAllah mudah-mudahan kita semua bisa salat di masjid al-akso Amin Amin ya rabbal Sudara saya gak mau bahas tentang Mekah Udah banyak yang bahas Mekah Saya gak mau bahas tentang Madinah Sudah banyak yang mengenal Madinah Sudara Tapi dalam kesempatan kali ini Yang saya sayangkan yang ketiga Almasjid al-akso Banyak umat islam yang melupakannya Banyak umat islam yang mengabaikannya Sudara Padahal ini merupakan salah satu tempat yang dirindukan Nabi Muhammad Sudara Masjid al-akso Saking mulianya Sudara Sampai-sampai dia menjadi Thanil Qiblatid Salah satu jadi Qiblat kedua umat islam Nabi itu salat Sampai akhir zaman umat Nabi Ngadepnya ke Kaabah Qiblatnya Tapi di masa Rasulullah Beliau pernah diperintahkan oleh Allah Salatnya satu tahun sekian bulan Ngadepnya ke masjid al-akso Sudara Thanil Qiblatid Salah satu dua tempat yang pengajar di Qiblatnya Nabi Sudara Bahkan gak sampai disitu Itu yang namanya masjid al-akso Kotanya kota suci Al-Quds Merupakan Thalithul Harame Kota suci ketiga bagi umat islam Jadi umat islam kota suci ini bukan hanya Mekah Bukan hanya Madinah Tapi kota suci ketiga bagi umat islam Adalah Al-Quds Sudara Luar biasa Bahkan Ketika kita punya Nabi Isra Sudara Perjalanan Isra yang begitu bersejarah dalam islam Perjalanannya dari masjid al-haram Sampai ke masjid al-akso Mi'rad Nabi mulai dari masjid al-akso Sampai ke sidratul muntah Makanya Palestina disebutkan sebagai Ardul Isra'i wal-mi'rad Palestina merupakan bumi islami'radnya baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam gak sampai disitu Sudara Bahkan di Al-Quran Allah katakan Alladhi barakna hawlah Itu yang namanya masjid al-akso Allah berkahi di sekitarnya Sudara Kenapa Allah berkahi di sekitarnya Ternyata para ulama menyebutkan Di sekeliling masjid al-akso Fihi maqabirul anbiya'i wal-rusul Disitu ada makam-makam para Nabi dan para Rasul Sudara Bukan lagi makam wali Tapi makamnya para Nabi dan para Rasul Sudara Allahumma sallala'ala Muhammad Allahumma sallala'ala Muhammad Bahkan bumi Palestina secara umum Merupakan ardul anbiya'i wal-rusul Tanahnya para Nabi dan para Rasul Sudara Masya Allah Kalau kita dengar tadi yang saya jelaskan Thanil Qiblatin Qiblat kedua umat islam Thalithul Haramil Tanah suci ketiga bagi umat islam Ardul Israel wal-mi'rad Tanah islami'rad Bahkan Tanah yang diberkahi Tempat makamnya para Nabi Tempat takwahnya para Nabi Saya mau tanya orang Aceh Jawab yang kompak Kalau begitu tanah Palestina Mulia atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat Mulia atau tidak? Kalau begitu masjid al-Aqsa Agung atau tidak? Berkah atau tidak? Dahsyat atau tidak? Takbir 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 Tapi sayang, seribu sayang Tanah yang begitu mulia Yang luar biasa Yang tadi kita sudah sebutkan Mulai tahun 1948 Sampai hari ini 75 tahun Tanah yang begitu mulia Yang begitu agung ini Dijajah oleh Israel Dengan bantuan Inggris dan Amerika Luar biasa Itu selama 70 tahun Penjajahan 75 tahun Berapa banyak sudah perempuan-perempuan muslimah Yang mereka perkosa Yang mereka bunuh Berapa banyak pemuda-pemuda muslim Yang mereka tangkap Yang mereka siksa Yang mereka bunuh Yang mereka bantai Bahkan berapa banyak Anak-anak kecil Sudara Yang mereka bunuh Yang mereka bom Yang mereka tembak Buncaknya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian Kita di Indonesia Alhamdulillah Bisa merayakan maulid Dengan tenang Dengan ni'mat Alhamdulillah Tapi hari-hari ini Di bulan Oktober ini Sudara Sudara-sudara kita Yang ada di Palestina Mereka sedang mengalami Pembantaian Luar biasa Anda tahu Bapak Ibu sekalian Saat ini yang dilakukan Israel Bapak Ibu sekalian Apa yang mereka lakukan Itu dalam seminggu pertama Pembantaian yang dilakukan Israel Jumlah rudal Yang mereka tembakkan ke Gaza Seminggu pertama Itu jumlahnya lebih banyak Daripada rudal Yang ditembakkan oleh Amerika Ke Afganistan Selama satu tahun Sudara Rudal satu minggu Lebih banyak Dari rudal satu tahun Luar biasa Makanya Bapak Ibu sekalian Apa yang terjadi Akhirnya korban-korban Berjatuhan Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian Kurang lebih setengah bulan Itu orang Palestina Yang meninggal di dunia Di Gaza Sudara Sudah hampir Sembilan ribu orang Ini yang hadir berapa Dua ribu Tiga ribu Sama perempuan Kalau di CJR Mayatnya dua ribu Tiga orang Itu kayak apa Sudara kita lihat Jangan anggap dikit Itu angka Sembilan ribu Hampir Yang luka-luka Dari sembilan ribu Orang itu Pak Anak kecilnya Lebih dari tiga ribu Orang Sudara Perempuannya Mayoritas Sisanya baru Laki-laki Bahkan Itu yang namanya Gaza Pak Bu Gaza itu penduduknya Kurang lebih dua juta orang Gara-gara serangan Israel kemarin ini Sudara Itu penduduk Gaza Yang kehilangan rumahnya Jumlahnya Sampai satu juta Empat ratus ribu orang Sudara Dari dua juta penduduk Gara-gara serangan Invasi yang dilakukan Oleh Israel Pembantaian yang dilakukan Israel Dalam dua minggu ini Satu juta Empat ratus Ribu orang Gaza Kehilangan rumahnya Sudara Innalillahi Dengan biadab Itu yang namanya Israel Didukung Amerika Didukung Inggris Apa yang mereka lakukan Mereka tembakan rudal Mereka bomba berir Yang namanya Gaza Tapi yang mereka tembak Bukan pos-pos militer Yang mereka tembak Bukan pos-pos Hamas Yang mereka tembak Rumah warga Yang mereka tembak Rumah sakit Yang mereka tembak Sekolah-sekolah Yang mereka rudal Rumah ibadah Biadab Kurang ajar Saya mau tanya Jawab yang kompak Selama ini kan mereka selalu nuding Orang Islam sebagai teroris Betul? Betul? Selama ini mereka selalu nuding Palestina sebagai teroris Sudara Saya mau tanya Teror yang dilakukan oleh Israel Itu bentuk terorisme Atau bukan? Orang kompak Israel teroris Atau bukan? Israel teroris Atau bukan? Israel membunuh Anak-anak kecil Teroris Atau bukan? Membunuh rumah sakit Teroris Atau bukan? Menembak rumah ibadah Teroris Atau bukan? Masya Allah Habib Apa yang bisa kita lakukan Habib? Apakah kita cuma bisa melihat berita Kemudian mengatakan Kesian Apakah hanya itu yang bisa kita lakukan Apa yang bisa kita lakukan Kita sekarang di Aceh Saudara-saudara kita di Palestina Di Gaza Apa yang bisa kita lakukan Sudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ngasih pesan Bapak Ibu sekalian Apa pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi ditanya Oleh seorang sohabat Ya Rasulullah Aftina'an Baitul Maqdis Nabi ditanya Ya Rasulullah Beri kami fatwa Beri kami petunjuk Tentang Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa Ya Rasulullah Nabi ditanya demikian Sohabat yang nanya ini Di Mekah Madinah Masjid Al-Aqsa Jauh Bapak Ibu sekalian Tapi sohabat ini mau tahu Apa yang bisa kami lakukan Untuk Masjid Al-Aqsa Ya Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Kepada sohabat tadi U'tuh Fasallufih Kata Rasulullah Datangi Masjid Al-Aqsa Dan sholatlah kamu di Masjid Al-Aqsa Kata Nabi Muhammad Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjid Al-Aqsa Ya Allah Amin Ya Rabbal Tapi Habib Masjid Al-Aqsa jauh Kami gak mampu berangkat ke Masjid Al-Aqsa Habib Ongkosnya berat Mau masuk kesana susah Apa yang bisa kami lakukan Habib Gak mampu kami menuju Masjid Al-Aqsa Sudara Nabi kasih solusi Anda gak perlu khawatir Walaupun Anda gak bisa berangkat ke Masjid Al-Aqsa Sudara Anda tetap bisa mendapatkan fadilah Seperti orang yang berangkat ke Masjid Al-Aqsa Bapak Ibu sekalian Bagaimana caranya Rasulullah kasih solusi Sudara Kata Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad Kalau kamu belum bisa datang Belum bisa sholat disana Maka kirim minyak Kata Rasulullah Kirimkan minyak Untuk nyalahkan lampu-lampu Yang ada di Masjid Al-Aqsa Habib Apa maksud dikirim minyak ini Habib Apakah saya harus beli minyak Sudara Di Aceh Kemudian kami kirimkan ke Masjid Al-Aqsa Bagaimana cara ngirimnya Habib Bukan itu maksudnya Sudara Minyak itu cuma simbol Yang disebutkan oleh Nabi Bukan inti Itu cuma simbol Simbol dari sebuah kepedulian Simbol dari sebuah kebutuhan Maksudnya Nabi Nabi pengen ngasih pesan ke kita Pesan yang pertama Bapak Ibu sekalian Nabi pengen ngasih pesan Bahwasannya urusan Masjid Al-Aqsa Bukan hanya urusan orang Palestina Bukan hanya urusan orang Syam Tapi urusan Masjid Al-Aqsa Adalah urusan setiap Muslim Urusan setiap mu'min Dari manapun negara anda Apapun bahasa anda Apapun keluarga negaraan anda Apapun ormas anda Apapun kelompok anda Kalau anda Muslim Anda wajib Peduli ke barang Masjid Al-Aqsa Sudara Betul atau tidak Betul atau tidak Setiap Muslim wajib Jangan ada yang mengatakan Beb itu kan orang Palestina Kami di Indonesia Yang penting kami tenang Hidupnya enak Beb Yang penting kami bisa maulid Enak di Indonesia Bodoh amat mereka di Palestina Mau hancur Mau mati Gak masalah Beb Eh Sudara Itu tanah suci ketika Mereka mati selam Bukan hanya milik orang Palestina Sudara Anda punya kewajiban Untuk ikut menjaga Kalau hari ini Kalau hari ini Sudara Masjid Al-Aqsa Mereka jajah Mereka mau rebut Ambil alih Benteng Gaza Sudara Gaza Merupakan benteng terakhir Umat Islam Untuk jaga Masjid Al-Aqsa Kalau Gaza hancur Sudara Gaza habis Mereka dengan mudah Ngambil Masjid Al-Aqsa Sudara Targetnya orang-orang Israel Yahudi Mereka mau ratakan Masjid Al-Aqsa Untuk dibangun Haikal Sulaiman Tapi kenapa Sampai sekarang Mereka gak berani Sudara Karena ada orang Gaza Yang masih melawan Coba-coba Mereka mau ratakan Masjid Al-Aqsa Umat Islam sedunia Akan bangkit Tapi Sudara Kalau umat Islam Dian Umat Islam Bukan Umat Islam Tidak peduli Hari ini Masjid Al-Aqsa Mereka jajah Siapa yang jamin Besok mereka gak ganggu Mekah Madinah Sudara Pikirkan baik-baik Ini Amerika punya nuklir Negara-negara barat Senjatanya canggih Sudara Hari ini Masjid Al-Aqsa Diajah Kamu diem Negara-negara Islam Gak bangkit Melawan Sudara Siapa yang jamin Besok Mekah Madinah Gak mereka ganggu Kita doakan Mudah-mudahan Mekah Madinah Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa Dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Itu pesen Nabi Kalau kamu belum bisa berangkat Kesana Minimal kirim minyak Untuk bantu Saudara-saudaramu Yang disana Maksudnya apa Habib Makna yang kedua Saudara Nabi pengen ngasih Pesan ke kita Kalau kamu belum bisa Berangkat kesana Maka jangan hanya Diam Jangan hanya Pelangap longo Jangan hanya Mengatakan Kesian Saudara-saudara Kita yang disana Jangan hanya Mengatakan Ya Allah Banyak sekali korbannya Terus selesai Gak melakukan apa-apa Saudara Anda jauh Tapi Anda bisa berbuat Lakukan Apa yang kau bisa lakukan Sudara Itu pesan yang ingin Nabi sampaikan Kirim minyak Lakukan apa yang bisa Ketua lakukan Yang bisa berjuang Dengan doanya Itu minimal Berjuang dengan doanya Titipkan Masjid Al-Aqsa Di balik Doa-doamun Sudara Guru saya Profesor Doktor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharu Murobbiruhi Rektor Al-Aqaf University Hafizahullahu Ta'ala Warah Beliau sampai pesan Kepada kami Santri-santrinya Apa kata beliau Jadikan kemerdekaan Palestina Sebagai hajatmu Yang selalu Kalian minta Dalam doa-doa kalian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanahu Minta kepada Allah Dalam sujud kalian Dalam Kudut Nazilah kalian Dalam Hizib kalian Dalam Wirit kalian Dalam acara-acara Maulid kalian Minta kepada Allah Sudara Israel punya Amerika Israel punya Inggris Mereka punya nuklir Tapi mereka gak punya Allah Ta'ala Sudara Betul? Kita umat Islam Nabi kasih doa Dua silahul mu'min Dua senjata terkuat Umat Islam Minta kepada Allah Lakukan apa yang kau bisa lakukan Jangan hanya diam Yang bisa berjuang dengan media sosialnya Berjuang dengan media sosialnya Jangan anggap penting Sudara Walaupun hanya upload di status Whatsapp Walaupun hanya upload di Instagram Walaupun hanya upload di Facebook Walaupun pengikut kamu dikit Tunjukkan dengan media sosialmu Sudara Habib apa pengaruhnya kami upload di media sosial Sudara Itu namanya perang di media sosial Perangnya saat ini luar biasa Sudara Sebab ini zaman keterbukaan Anda tahu Bapak Ibu sekalian Dulu yang namanya Inggris Amerika Baik rakyatnya atau penduduknya Atau penguasanya Dulu mereka sama-sama Mendukung Israel Memusuhi Palestina Kenapa? Karena rakyatnya dapat informasi dari media mainstream Dari televisi Dari radio Dari majalah-majalah besar Yang bisa dikendalikan Sehingga mereka dicekoki Sudara Oh Palestina itu teroris Habas itu teroris Israel sedang perang melawan teroris Itu masyarakat-masyarakat Eropa Mereka dukung Israel Dan mereka kecam Palestina Sudara Itu dulu di zaman TV Sudara Tapi begitu datang zaman keterbukaan informasi Ada yang namanya media sosial Ya Dalam tataran pemerintah Karena ada kepentingan politik Yang namanya Inggris Amerika Perancis Jerman Dan berbagai negara-negara lainnya Di Eropa tetap dukung Israel Melawan Palestina Tapi Di tataran rakyatnya Mereka tidak bisa dibohongi Mata mereka terbuka Melihat tindak terorisme Yang dilakukan Israel Mereka bantai anak-anak Mereka bantai perempuan-perempuan Akhirnya apa yang terjadi Sudara Hari ini Walaupun Inggris Negara nomor satu Pendukung daripada Israel Tapi rakyat Inggris Kemarin Dijantung Kota London 300 ribu orang Mereka turun Demonstrati Minta Agar Palestina Dimerdekatkan Sudara Allahu Akbar Allahu Akbar Di Amerika Amerika dukung Israel Abis-abis Bapaknya Israel itu Amerika Sudara Tanpa Amerika Israel gak berdaya Sudara Tapi di Amerika Saat ini rakyat Amerika Di berbagai negara bagian Amerika Mereka turun Bahkan di Washington Mereka demo Di depan gedung putih Untuk apa Untuk bela Palestina Minta Palestina Merdeka Kenapa orang-orang barat Sekarang dukung Palestina Sudara Di berbagai negara Di Jerman Anda tahu Di Jerman itu Orang ngibarkan Bendera Palestina Itu ilegal Sudara Tapi kemarin 20 ribu orang lebih Turun ke jalan Mereka lawan Itu aturan Mereka kibarkan Bendera Palestina Kenapa Orang Eropa Jadi terbuka Pikirannya Gara-gara Anda-anda Teriak-teriak Di twitter Sudara Gara-gara Anda-anda Teriak Di facebook Gara-gara Anda-anda Teriak Di youtube Gara-gara Anda-anda Berisik Di media sosial Membuka Pikiran mereka Jangan remehkan Media sosial Sudara Betul 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 Sudara Sampai-sampai Guru kami Al-Habib Abdullah Baharun Pesan kepada kami Apa kata beliau Kata beliau Kata santri-santrinya Kata beliau Siapa sih Di antara kalian Yang gak punya dosa Di media sosial Siapa Pasti Semuanya Kalian pernah Melakukan dosa Di media sosial Kata beliau Siapa yang gak pernah Melakukan dosa Di media sosial Kita buka youtube Dan melihat Aurat Lihat hasil Lihat hasil yang kamu Lihat hasil yang kamu lakukan Tapi yang Allah Lihat usaha Yang kamu lakukan Ketika Nabi Allah Ibrahim Beliau dibakar oleh Raja Namrud Ada binatang Yang berusaha Mematikan api Yang sedang membakar Nabi Allah Binatangnya kecil Dia lagi Tiup itu api Tujuannya apa Supaya mati Api yang bakar Raja Namrud Padahal apinya besar Tiupan binatang Tadi Tidak ada artinya Tapi Allah Lihat usahanya Diabadikan Biasanya Tunjukkan Apa yang kau lakukan Tunjukkan Buat Palestina Yang bisa berjuang Dengan hartanya Sumbang Dengan hartanya Banyak kau jalan ke sana Dari FPI Dari Ormas Ormas lainnya Bisa sampai kau Sampai sekarang Sudara Jelas Yang bisa berjuang Dengan boycott Boycott Asyik Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Alihi Rahmatullah Beliau dalam fatuhanya Sampai mengatakan apa Wajib Keter Syekhul Buti Selama kau bisa Bikot Ril Imkan Semampumu Keter Syekhul Buti Dalam fatuhanya Selama kau bisa Selama kau mampu Wajib Untuk boycott Produk-produk Amerika Wajib Untuk boycott Produk-produk Israel Karena produk ini Memberikan penghasilan Kepada negara tersebut Sedangkan negara tersebut Sudara Akan memberikan Menggunakan uangnya Untuk memerangi Palestina Untuk membantu Israel Maka wajib Anda boycott Sebisa Anda Sudara Makanya Saya Bapak Ibu Sekalian Saya Dulu Kadang saya Masih suka Yang namanya McB Ada menu-menu Yang saya suka Begitu Saya baca Berita kemarin McDonald Di Israel Memberikan Bantuan Sekian ribu Paket makanan Perharinya Ketentara Israel Makan 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 Sambil bayangkan Sambil bayangkan darahnya Bayi-bayi Palestina Sudara Makanlah anda makan Sambil bayangkan darahnya Bayi-bayi Palestina Sambil bayangkan darahnya Perempuan-perempuan Palestina Sambil bayangkan Keuntungan yang diberikan Dari apa yang anda makan Yang masuk dari pajak Kepada negara Amerika Kemudian Amerika Mendukung Israel Jadi amunisi Amunisi Jadi rudal-rudal Bayangkan Sudara Apa yang bisa kau lakukan Yang bisa berboykot Boykot Boykot Mereka pusing Kalau diboykot Karena mereka tujuannya dunia Begitu dunianya diganggu Pusing mereka Sudara Betul atau tidak Betul atau tidak Jangan bisa boykot Boykot Kata Nabi Lakukan Apa yang kau bisa lakukan Khususnya negara-negara Islam Negara-negara Mayatah Muslim Negara-negara Arab Jangan hanya diam Jangan hanya bungkam Amerika berani Sudara Amerika berani Terang-terangan Dukung Israel Itu yang namanya Amerika sekarang Mereka kirim Kapal induk Dengan pesawat-pesawat Tempur Standby Dekat Israel Sudara Inggris Ngirim kapal induk Dengan pesawat-pesawat Tempurnya Amerika terang-terangan Memberikan pasokan Senjata Kepada Israel Untuk bunuh Warga Palestina Sudara Terang-terangan Mereka lakukan Eh Kalau Amerika Berani terang-terangan Dukung Israel Kenapa Negara-negara Islam Tidak berani Terang-terangan Kirim pasukan Kepada Israel Sudara Takbir Takbir Ini negara-negara Wahan Yang disebutkan Nabi Wahan Pemimpin-pemimpin negara Islam Banyak yang sudah Kena penyakit Wahan Hubut dunia Wakarahiyatul maut Cinta dunia Takut mati Sudara Habib Kalau nanti Negara-negara Islam Kirim pasukan Beb Ke Israel Lawan Amerika Bahaya Beb Amerika tuh Hebat Beb Mereka punya Senjata nuklir Kita bisa dihabisi Dengan senjata nuklir Beb Bisa hancur kita Beb Kita kalau main PS aja Lawan Amerika Gak kalah-kalah Amerika Sudara Itu di PS Di Netflix Kalau di film Amerika Gak kalah-kalah Sudara Amerika nih hebat Beb Kalau kita Negara-negara Islam Lawan Amerika Bisa hancur semua Negara Islam Sudara Sudara Omongan seperti itu Tadi yang saya contohkan Itu di Al-Quran Allah ceritakan Dulu Nabi Sama sohabat-sohabatnya Ketika mau keluar perang Sudara Melawan orang-orang Kafir Quresh Mushrikin Apa kata orang-orang Orang-orang munafik Orang-orang munafik Mengatakan Kata mereka Orang munafik Ngomong ke Rasulullah Wahai Rasulullah Wahai sahabat-sahabat Rasulullah Hati-hati Musuh kalian jumlahnya banyak Musuh kalian jumlahnya banyak Musuh kalian hebat Kalau kalian Wahai Muhammad Dan sahabat-sahabatnya Perang lawan mereka Kalian bisa dihabisi Nanti Madinah Bisa dihancurkan Madinah bisa dipukul rata Sudara Orang munafik kerjaannya Ngegembosin Orang munafik kerjaannya Nakut-nakutin Jangan kamu lawan Nanti kamu dihajar Habis Nanti kamu dipukul rata Sudara Apa jawaban Nabi dan para sohabatnya Allah ceritakan Kehebatan Jawaban mereka Fazadahum imanah Wa kalu hasbunallah Wa na'amal Hasbunallah Wa na'amal Pertanyaan Pernyataan tadi Yang menakut-nakuti Bukannya bikin mereka Gentar Fazadahum imanah Malah bikin mereka Makin berani Malah bikin mereka Makin bangkit Wa kalu hasbunallah Wa na'amal Akhirnya Rasulullah Dengan sahabat-sahabatnya Mengatakan Hasbunallah Wa na'amal Cukup bagi kami Allah Cukup bagi kami Allah Apa yang terjadi Sudara Apakah lantas Para sohabat Dengan Rasulullah Kemudian kalah Di ayat berikutnya Dilanjutkan Fankalabu Binimatin Minallahi Wa fadlil Lam yamsashhum Suhu Kata Allah Ta'ala Akhirnya mereka Berbalik keadaannya Rasulullah Dan para sohabat-sohabatnya Diberikan anugerah Kemenangan oleh Allah Lam yamsashhum Suh Tidak ada keburukan Yang bisa menyentuh Rasulullah Dan sohabat-sohabatnya Kenapa? Karena mereka Mempersiapkan dengan baik Mempersiapkan Pasukan dengan baik Mempersiapkan Sudara senjata Dengan baik Setelah itu Tawakkal alallah Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Berikan kemenangan Makanya Allah Mengatakan di ayat berikutnya Kata Allah di ayat berikutnya Hati-hati Itu yang nakut-nakuti Seperti itu Musuh kalian besar Musuh kalian hebat Kalau kalian melawan Nanti kalian dihancurkan Nanti kalian dihabisi Apa kata Allah? Dari kumus syaitan Itu adalah omongan setan Menakut-nakuti Pengikutnya setan Sudara Masya Allah Maka Allah mengatakan Takutlah kalian Kepada aku Manakala kalian Membiarkan saudara kalian Dibantai Saudara kalian dibunuh Perempuan-perempuannya dibunuh Anak-anaknya dibunuh Kalian tidak berah Kalian diam saja Takutlah kepada Allah Maka saudara Tidak ada urusan Kalau kita negara-negara Islam bersatu Saudara Israel kecil Israel itu negara kecil Saudara Penjajah Israel Tidak ada negara Israel Saya salah Tidak ada yang namanya negara Israel Yang ada namanya penjajah Israel Betul? Betul? Negaranya adalah Palesti Negaranya adalah Palesti Israel adalah Penjajah Orang kompak Israel adalah Israel adalah Israel adalah Penjajah Penjajah Saudara Penjajah Israel kecil Wilayahnya tidak besar Jumlahnya sedikit Sekian juta saja Dan di sekelilingnya negara-negara Arab Di sekelilingnya Ada Mesir Ada Libanon Ada Suria Ada Yordan Ada Saudi Arabia Negara Arab Banyak jumlahnya Andaikah tak mereka bersatu Saudara Mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Yadullah ma'al jamaah Kalau negara-negara Islam bersatu Ditambah Turki Ditambah Indonesia Ditambah Malaysia Ditambah Pakistan Ditambah negara lain Sekejap Itu Israel kalah Saudara Betul? Kalau sudah kita bersatu Yadullah ma'al jamaah Pertolongan Allah Akan datang Di balik persatuan Gak ada urusan Kalau sudah bersatu Mau Inggris Mau Amerika Mau Perancis Mau planet Mars Sekalipun Kalau kita sudah bersatu Mereka punya nuklir Kita punya Allah Yang maha besar Yang maha kuat Yang maha perkasa Yang maha memberikan Siapa yang maha besar Siapa yang maha memberikan kemenangan Allahu akbar Allahu akbar Saya mau tanya Kalau Allah mau hancurkan Israel Israel hancur atau tidak? Kalau Allah mau hancurkan Amerika Amerika hancur atau tidak? Kalau Allah memerdekakan Palestina Palestina merdeka atau tidak? Palestina atau merdeka atau tidak? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sallu ala nabi Oleh karena itu Bapak ibu sekalian Lanjutkan perjuangan Gak usah denger kiri kanan Sudara Pasang kacamata kuda Ikut pesannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apa kata nabi dalam hadith sahih? Jahidul kuffar Jahidul musyrikin Kata Rasulullah Bi amualikum Wa anfusikum Wa al sinatikum Saya sebetulnya gak mau ngajarin orang aceh Soal jihad Ngajarin orang aceh soal jihad Seperti ngajarin ikan berenang Sudara Orang aceh pengalaman jihad Sudara Betul? Betul? Negara-negara wilayah-wilayah lain Pernah ditaklukkan oleh Belanda Satu-satunya wilayah Di Indonesia Yang tidak pernah berhasil ditaklukkan Belanda Adalah aceh Yang tidak pernah mau tunduk lawan kafe Sudara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Hidup aceh Hidup aceh Hidup selambi Mekah Hidup selambi Mekah Allahu akbar Sudara Ibadallah Saya gak mau ngajarkan orang aceh soal jihad Orang aceh lebih ngerti jihad dari saya Sudara Orang aceh lebih pengalaman jihad dari saya Orang aceh lebih mengerti jihad daripada saya Sudara Tapi saya mau ingatkan Apa pesan Nabi Jahidul kufar jihadul musyrikin Bi amwalikum wa al-sinatikum wa anfusikum Kata Nabi Muhammad Peranglah kalian lawan orang-orang kafir Peranglah lawan sionis, yahudi, israel Dengan apa Kata Nabi Muhammad Yang pertama Bi al-sinatikum Dengan lisan-lisan kalian Dengan suara-suara kalian Sudara Saya bukan ahli senjata Saya bukan ahli perang Sudara Saya gak punya pengalaman perang Saya gak punya pengalaman soal senjata Sudara Tapi ini yang saya bisa sampaikan Saya hanya bisa bicara dari mimbar ke mimbar Saya keliling dari daerah ke daerah Sudara Ini yang saya bisa lakukan Ini yang akan saya jawab besok di depan Rasulullah Ketika sudara-sudara kita dibantai Terus kita diam sudara Kita gak melakukan apa-apa Jahidul musyrikin bi al-sinatikum Kata Nabi Perangnya orang-orang musyrik Dengan lisan-lisan kalian Ulama jangan diam Sampaikan Sampaikan Di majelis-majelis kalian Di pesantren-pesantren kalian Umat Islam jangan diam Anggota parlemen Sampaikan di kursi parlemen kalian Sudara Orang-orang majelis Jangan diam Sampaikan di media sosial kalian Tunjukkan Kalian bela Palestina Bertontonkan kepada dunia Kebiadaban Israel Kejahatan Israel Terorisme Israel Jihad Dengan lisan kalian Sudara Betul Kalian belum bisa berangkat Kesana Tidak ada alasan kalian Untuk gak jihad Dengan lisan Sudara Tidak ada alasan Besok dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kata Nabi Bi amualikum Jihadlah dengan harta kalian Yang punya harta banyak Sumbang yang banyak Jangan sedikit Sudara Allah akan ganti Berkali-kali lipat Yang punya harta sedikit Keluarkan Walaupun sedikit Sudara Ambil barokah Dengan nolong umatnya Rasulullah Dan yang terakhir Kata Nabi Muhammad Bi anfusikum Berjihadlah Dengan jiwa-jiwa kalian Kalau yang mampu Berangkat kepada Sina Punya kemampuan Secara fisik Punya kemampuan Secara psikologis Punya akses Untuk berangkat Kesana berangkat Gak usah takut Berangkat Anda yang mampu Berangkat Berangkat Ini jihadnya Dijamin oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berangkat Negara-negara Islam Jangan hanya diam Berangkatkan tentara Tentara kalian Jangan kadang-kadang Beb kan pemimpin-pemimpin Negara dunia Sudah mengecam Beb Mengecam apa yang dilakukan Israel Eh Kalau cuma mengecam-ngecam doang Rakyat biasa juga bisa Sudah Betul atau tidak Betul atau tidak Kalau cuma ngecam Rakyat biasa juga bisa Apa bedanya rakyat Bukan dengan presiden Apa bedanya rakyat Dengan pemimpin negara Kalau cuma ngecam Jangan hanya ngecam Kirim tentara kesana Kalau kamu piting Piting orang Israel itu Sudah Betul atau tidak Betul atau tidak Bangkat ke sana Jangan pernah berhenti Makanya saya ajak semua Mati selama yuk Rapatkan barisan Rapatkan barisan Satukan kekuatan Berjihadlah dengan lisan anda Berjihadlah dengan harta anda Berjihadlah dengan jiwa raga anda Berjihadlah dengan pikiran anda Jangan pernah mundur Jangan pernah mundur Tidak peduli Mau dicaci Mau dimaki Mau di hina Mau di fitnah Mau di pencara Mau di bono sekalipun Sudara Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Mati bersimpah darah Jangan pernah mundur Sampai tetes darah Penghabisan Sudara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kalau saya katakan Palestina Semua angkat tangannya Sambil teriak Merdeka Palestina Coba-coba Habib Heikal Divideokan Biar kita kirim Ke orang-orang Gaza Setuju? Biar orang Gaza tahu Di sana Jauh dan tempat Di sana Ada orang-orang Aceh Yang selalu mendukung mereka Setuju? Setuju? Ayo semuanya teriakkan Semua Sambil angkat tangannya Semua teriakkan Palestina Turang kompak Palestina 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 Kalau saya katakan Israel Semuanya jawab Ke neraka Israel 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 Palestina 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 Israel 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 Aceh siap Bela Palestina Siap bersama Palestina Siap dokong Palestina Siap ganjang Israel Siap lawan Israel Siap lawan Amerika Semua angkat tangannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Siapa yang maha besar Siapa yang maha kuat Siapa yang maha perkasa Siapa yang maha kuasa Allahu Akbar Sallu'ala Maka terakhir Sudara Terakhir Sudara Kita sama-sama baca Solawat Dengan niat Mudah-mudahan Berkat Solawat Yang punya hajat Allah Yang sakit Allah angkat Penyakitnya Dan kita doakan juga Mudah-mudahan Berkat Solawat Palestina Dimerdekakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Berkat Solawat Berkat Solawat Mudah-mudahan Israel Dihancurkan Oleh Allah Kroni Kroni Pendukung Israel Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita doa Mudah-mudahan Berkat Solawat 2024 Indonesia Allah berikan Pemimpin yang Soleh Pemimpin yang Adil Pemimpin yang Gak suka Nonton Porno Pemimpin yang Gak suka Tinggalkan Solat Mudah-mudahan Indonesia Allah kasih Pemimpin yang Cinta Nabi Muhammad Allah kasih Pemimpin Yang Betul-betul Memperjuangkan Nomad Nabi Muhammad Allah kasih Pemimpin yang Cintain KRI Mudah-mudahan Juga Allah kasih Pemimpin Pemimpin Daerah Yang Soleh Yang Baik Dan mudah-mudahan 2024 Allah berikan Kita anggota Parlemen Dari pusat Sampai ke daerah Anggota-anggota Parlemen Yang Soleh Yang Baik Yang Cinta Rasulullah Yang Cinta Nabi Muhammad Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Takbar Eh Sama-sama Semuanya Baca Solawat Semua Tapi saya Pengen Sambil Baca Solawat Sambil Kita Keluarkan Donasi Terbaik Kita Untuk Saudara Kita Di Palestina Setuju Coba Alaskar Yang Bawa Kotak Kedepan Dulu Ini Mulai Dari Depan Depan Ini Kakak Banyak Sudara Mulai Dari Depan Sini Saya Mau Ikut Tabar Rukan Ayo Rugi 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 Siap Bantu Palestina Siap Dukung Palestina Siap 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 Nyumbang Siap Terus Nyumbang Lemes Siap Bantu Palestina Siap Bantu Palestina Siap Dukung Palestina Tak Akber Ada Sini Laskar Cepat Laskar Sini 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 Maju Maju Kedepan Itu Mau Kedepan Aji Malu Malu Bagaimana Mau Israel Melawan Israel Benar Jadi Mujahid Insya Allah Cepetan Cepetan Semuanya Siap Bantu Palestina Siap Bantu Palestina Semua Keluarkan Suaranya Sambil Keluarkan Uangnya Semua Salatullah Kurang Kompat Ala Tuhan Salatullah La 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 Yassir Lebih Karas Salatullah Salatullah Angkat tangan Semua Minta Semua Allah Semuanya Tawasal Tawasal Bismillah Bismillah Wab Bilhadir Allah Tawasal Bismillah 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 Wab Bilhadir Rasulillah Wa Kulli Mujahidin Lillah Bi Ahli Al-Kahdi Ya Allah Salatullah Allah 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 Surillah Allah Salatullah Allah Al-Kahdi Bismillah Ilahi Salim Al-Hub Semua Angkat tangannya Tawasal Sambil Allah Ilahi Sal Amma Min Al-Afa Diwan Nidama Wa Min Ahli Al-Afa Ya Allah Salatullah Allah Al-Bah Surillah Salatullah Allah 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 Al-Kahdi Amin Niatkan biar Israel dihancurkan Al-Fatihah Semuanya sambil angkat tangannya minta sama Allah Semuanya sambil angkat tangannya minta maaf 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 wassalim Allah kurang kompak Allah lebih keras Allah yang sakit sembuhkan ya Allah selamat menikmati sekali lagi Allah Allah ala 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 ya Allah wa ala 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 Allah ala 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 selamat menikmati Ya Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Palestina Ya Allah Ya Allah pandang mereka dengan pandangan rahmatmu Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi kami tak kuasa melihat bayi-bayi yang harus mati bergelimpangan Ya Rabbi Kami tak kuasa Ya Rabbi kami tak berdaya melihat muslimah-muslimah yang mati terbantai Ya Rabbi Kami tak kuasa melihat rumah-rumah saudara-saudara kami di luluh lantakan Ya Rabbi Kami sakit melihat Israel dengan kesombongannya Ya Rabbi Ya Rabbi kami tidak memiliki siapa-siapa kecuali Engkau Ya Allah Manakala pemimpin-pemimpin negara Islam tidak bisa lagi kami harapkan Ya Rabbi Maka engkau lah malikul mulki Engkau lah raja dari segala raja berikan mereka kemenangan Ya Allah Arina ajaibah kudratik Tunjukkan keajaibanmu Ya Rabbi Tolong saudara-saudara kami di Palestina Ya Rabbi Merdekakan Palestina Ya Rabbi Ya Arhamar Rahimin Hancurkan Israel dan kerani-keraninya Ya Allah Hancurkan kesombongan mereka Ya Allah Hancurkan kesewanangan mereka Ya Allah Allahumma dammir al-Isra'il wa sahayinah Allahumma dammir al-Isra'il wa sahayinah Allahumma dammir al-Isra'il wa sahayinah Allahumma munzil al-kitab Wa mujriya al-sahab Wa hazim al-ahzab Ihzim hum wa ansurna alayhim Ya Rabbi Allahumma dammir hum tadimira Allahumma shatid shablahum Wa farrak jama'ahum Wa mazik wihdatahum Wa qarrib kuwa qarrib quatahum Wa arsil al-adhab al-alimah ilayhim Wa jajal indaira ta'alayhim Wa jajal humum fi'l-ghafirin Ya Allah Ya Allah Ya Mawlana Ya Mujib Ya Rabbi Bihim Wa Bihalihim A'jil bin Nassri wa Bihal Faradji Bi-ahal al-Badri ya Allah Bi-ahal al-Badri ya Allah Bi-ahal al-Badri ya Allah Assalamuala al-Ala al-Ala al-Sina Muhammadu al-Ala al-Sahibu sallam Wa ila hadratin nabi bi-sirril Fatihah Wa huzubillahi minashatana Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Ini saja yang saya sampaikan Jangan ada yang bergerak Setelah ini ditutup dengan talqin fikir Jangan lupa saya mengingatkan Yang tadi Habib Mohsen sudah teringkat Umumkan 17 Desember Di Simpang Ulim Insya' Hari Ahad pagi Insya'Allah kalau tidak ada halangan Al-Fakir akan hadir Juga para Habib Para Alim Ulama akan hadir Insya' Siap hadir di Simpang Ulim Jangan hanya hadir Ajak saudara-saudara kita Ajak anak istri kita Ajak anak family kita Umumkan Sebarkan kebaikan Biar kita dapat keberkahannya Sohibul Huala Nabi Saudara Ini saja yang saya sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Hadani Allah Wa iya'ku melasiratihil mustaqim Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin ya kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton